Tuhan adalah terangku dan keselamatanku Pada siapakah aku harus takut Tuhan adalah benteng hidupku Terhadap siapakah aku harus geletar Ketika penjahat-penjahat mengerang aku Untuk memakan dagingku Yakni semua lawanku dan musuhku Mereka sendirilah yang tergelinci dan jatuh Sekalipun tentara berkemah mengepung aku Tidak takut hatiku Sekalipun timbul peperangan melawan aku Dalam hal itu pun aku tetap percaya Satu hal telah ku minta kepada Tuhan Itulah yang ku ingini Diam di rumah Tuhan seumur hidupku Menyaksikan kemurahan Tuhan Dan menikmati baikku Sebab ia melindungi aku dalam pengurang yang duduk Dalam lindungan yang maha tinggi Dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa Akan berkata kepada Tuhan Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku Allahku yang ku percayai Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau Dari jerat penangkap burung Dari penyakit sampar yang busuk Dengan kapatnya Ia akan menundungi engkau Di bawah sayapnya Engkau akan berlindung Kesetiaannya Ia leprisai dan pagar tembok Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam Terhadap panah yang terbang di waktu siang Terhadap penyakit sampar Yang berjalan di dalam gelap Terhadap penyakit menular Yang mengamuk di waktu petang Walau seribu orang rebah di sisimu Dan sepuluh ribu di sebelah kananmu Tetapi itu tidak akan menimpamu Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri Dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik Sebab Tuhan Ialah tempat perlindunganmu Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu Hari pertama minggu itu Pagi-pagi benar Ketika hari masih gelap Pergilah Maria Magdalena ke kubur itu Dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus Dan murid yang lain yang dikasihi Yesus Dan berkata kepada mereka Tuhan telah diambil orang dari kuburnya Dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur Keduanya berlari bersama-sama Tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat Daripada Petrus Sehingga lebih dahulu sampai di kubur Ia menjenguk ke dalam Dan melihat kain kafan terletak di tanah Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam Maka datanglah Simon Petrus Juga menyusul dia Dan masuk ke dalam kubur itu Ia melihat kain kafan terletak di tanah Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya Ke suatu tempat yang bernama Getsemani Kata Yesus kepada murid-muridnya Duduklah di sini Sementara aku berdoa Dan ia membawa Petrus, Jakobus, dan Yohanes Sertanya Ia sangat takut dan gentar Lalu katanya kepada mereka Hatiku sangat sedih Seperti mau mati rasanya Tinggallah di sini Dan berjaga-jagalah Ia maju sedikit Perbahkan diri ke tanah Dan berdoa Supaya sekiranya mungkin Saat itu lalu daripadanya Katanya Ya Abah Ya Bapak Tidak ada yang mustahil bagimu Ambillah cawan ini daripadaku Tetapi Manalah apa yang aku kehendaki Melainkan Apa yang engkau kehendaki Setelah itu Ia datang kembali Dan mendapati Ketiganya sedang tidur Selama minggu itu Pagi-pagi benar ketika hari masih gelap Pergilah Maria Magdalena ke kubur itu Dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur Ia berlari-lari Mendapatkan Simon Petrus Dan murid yang lainnya dikasihi Yesus Dan berkata kepada mereka Tuhan telah diambil Orang dari kuburnya Dan kami tidak tahu Dimana ia diletakkan Maka berlangkatlah Petrus dan murid yang lain itu Ke kubur Keduanya berlari bersama-sama Tetapi murid yang lain itu Berlari lebih cepat Daripada Petrus Sehingga Lebih dahulu Sampai di kubur Ia menjemuk ke dalam Dan melihat kain kapan Terletak di tanah Akan tetapi Ia tidak masuk ke dalam Maka datanglah Simon Petrus Juga menyusul dia Dan masuk ke dalam kubur itu Ia melihat kain kapan Terletak di tanah Sedang kain peluh Yang tadinya ada di kepala Yesus Tidak terletak dekat kain kapan itu Tetapi agar disamping Di tempat yang lain Dan sudah tergulung Maka masuklah juga murid yang lain Yang lebih dahulu Sampai di kubur itu Dan ia melihatnya dan percaya Sebab selama itu Pujilah Allah dalam tempat Pujilah dia dalam cakrawalannya yang kuat Pujilah dia karena segala keperkasaannya Pujilah dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat Pujilah dia dengan tiupan sangkakala Pujilah dia dengan gambus mencapi Pujilah dia dengan reban dan tari-tarian Pujilah dia dengan permainan tercapi dan seruling Pujilah dia dengan ceracap yang berdenting Pujilah dia dengan ceracap yang berdentang Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan Haleluya Masmur 27 Ayat 1-14 yang berbunyi Aman dalam perlindungan Allah dari Daud Tuhan adalah terangku dan keselamatanku Kepada siapakah aku harus takut Tuhan adalah benteng hidupku Terhadap siapakah aku harus gemetar Ketika penjahat-penjahat menyerang aku Untuk memakan dagingku Yakti semua lawanku dan musuhku Mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh Sekalipun tentara berkema mengepung aku Tidak takut hatiku Sekalipun timbul peperangan melawan aku Dalam hal itu pun aku tetap percaya Satu hal telah ku minta kepada Tuhan Itu yang ku ingini Diam di rumah Tuhan Semua hidupku Menyaksikan kemurahan Tuhan Dan menikmati baiknya Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya Pada waktu bahaya Ia menyembunyikan aku Dalam persembunyian di kemahnya Ia mengangkat aku ke atas gunung batu Maka sekarang tegaklah kepalaku Mengatasi musuhku Sekeliling aku Dalam kemahnya Aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai Aku mau menyanyi dan bermasmur bagi Tuhan Dengarlah Tuhan Seluan yang ku sampaikan Kasih inilah aku Yohanas 20 ayat 1-10 Pembangkitan Yesus Pada hari pertama minggu itu Pagi-pagi benar ketika hari masih gelap Pergilah Maria Magdalena ke kubur itu Dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur Ia berlari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain Yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka Tuhan telah diambil orang dari kuburnya Dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan Maka berkatalah Petrus dan murid yang lain itu kekubur Keduanya berlari bersama-sama Tetapi murid yang lain itu berlari Lebih cepat daripada Petrus Sehingga lebih dahulu sampai di kubur Ia menjenguh ke dalam Dan melihat kain kapan terletak di tanah Lalu sampai lah Yesus dan murid-muridnya Kesuatu tempat yang bernama Getsemani Kata Yesus kepada murid-muridnya Duduklah disini Sementara aku berdoa Dan ia membawa Petrus, Syakobus, dan Yohanes sertanya Ia takut dan gentar Lalu katanya kepada mereka Hatiku sangat sedih Seperti mau mati rasanya Tinggallah disini dan berjaga-jagalah Ia maju sedikit mereka Bahkan diri ke tanah Dan berdoa supaya sekiranya mungkin Saat itu lalu daripadanya Katanya Ya Aba, Ya Bapak Tidak ada yang mustahil bagimu Ambillah cawan ini daripadaku Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki Melainkan apa yang engkau kehendaki Setelah itu Ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur Dan ia berkata Berkata kepada Petrus Simon Tidurkah engkau Tidak engkau Sanggup berjaga Jaga satu jam Berjaga-jagalah Dan berdoa Supaya kau Pagi-pagi benar Ketika masih gelap Pergilah Maria Magdalena Ke kubur itu Dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur Ia berlari-lari Mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain Yang dikasihi Yesus Dan berkata kepada mereka Tuhan telah diambil orang dari kuburnya Dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur Keduanya berlari bersama-sama Tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus Sehingga lebih dahulu sampai di kubur Ia menjemuk ke dalam Dan melihat kain kapan terletak di tanah Akan tetapi Ia tidak masuk ke dalam Maka datanglah Simon Petrus Juga menyusul dia Dan masuk ke dalam kubur itu Ia melihat kain kapan terletak di tanah Sedang kain polo Yang tadinya ada di kepala Yesus Tidak terletak Dekat kain kapan Padahal di pemenang Terima kasih. Terima kasih. Orang yang duduk dalam perlindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkapku, dari penyakit sangkar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan mendudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindungi. Kesetiannya, ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedah syataan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sangkar yang jalan di dalam belak, berhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau seribu orang rebah di sisi, dan sepuluh ribu di sebelah kanan. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi, benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan simun Petrus dan murid yang lain yang dikasih Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka, berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi, ia tidak masuk ke dalam. Maka, datanglah simun Petrus juga, menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus, tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping, di tempat yang lain, dan sudah terkulung. Maka, masuklah juga murid yang lain, yang lebih dahulu sampai di kubur itu. Dan ia melihatnya dan percaya. Sebab, selama itu, mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan, bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu, sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemane. Kata Yesus kepada murid-muridnya, Duduklah di sini, sementara aku berdoa. Dan ia membawa Petrus, Jakobus, dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan mentar. Lalu, katanya kepada mereka, Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini, dan berjaga-jagalah. Ia maju sedikit, merobahkan diri ke tanah, dan berdoa supaya, sekiranya mungkin, saat itu, lalu daripadanya. Katanya, Ya Abah, ya Bapak, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cobaan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kandaki, melainkan apa yang engkau kandaki. Setelah itu, ia datang kembali, dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga satu jam? Berjaga-jagalah, dan berdoa-lah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur. Sebab mata mereka sudah berat, dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepada. Sampai bahwa Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat, yang bernama Getsemane. kata Yesus kepada murid-muridnya, duduklah di sini. Sementara aku berdoa, dan ia membawa Petrus, Jakobus, dan Yohaners sertangan. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. tinggalah di sini, dan berjaga-jagalah. Ia maju sedikit, mulai merlebahkan diri ke tanah, dan berdoa, supaya sekiranya mungkin saat itu, lalu daripadanya. katanya, ya Bapak, ya Bapak, tidak ada yang mustahil bagimu, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. setelah itu, ia datang kembali, dan mendapati ketiga-nya, sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, Simon, sedang tidurkah engkau? Tidak mahu engkau, sanggup berjaga-jagalah satu jam. Berjaga, engkaulah tempat perteduhan kami, turun temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan, dan bumi dan dunia diperanakan. Bahkan dari selama-lamanya, sampai selama-lamanya, engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu, dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia, sebab di matamu seribu tahun, sama seperti hari kemarin, apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga, di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Sungguh, kami habis lenyap karena murkamu, dan karena kehangatan amarahmu, kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapanmu, dan dosa kami yang tersembunyi, di dalam cahaya wajahmu. Sungguh, segala hari kami berlalu, karena gemasmu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami, seperti keluh. Sampai jumpa.